Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat Ustaz Ya sehat semuanya Mudah-mudahan kawan-kawan di Raya Merdeka Merdeka dan sehat Siap Ustaz Kalau boleh tahu dari kantor Dari rumah Semuanya Benar Memang Masa musibah pandemi ini membuat Semua berubah aktivitas Berubah Ustaz Cuali yang BK Baik Baik teman-teman kita sudah Kedatangan ada semua yang kita nanti-nanti Seorang Wakil Ketua MPRI Sekaligus anggota DPRRI Komisi 8 Yang juga berbitra dengan salah satunya Adalah Kementerian Agama Begitu Nah siapa lagi Kalau bukan Bapak Ustaz Hidayat Nur Wahid Kita sahabat Boleh disahabat teman-teman semua Assalamualaikum Sahabat semuanya Mudah-mudahan Anda semuanya Selamat dari Corona Iya Amin Amin Bicara Bicara tentang Corona ini Musibah pandemi ini Memang sangat memberikan Dampak yang signifikan Terhadap masyarakat Terutama kepada umat Ustaz Kita itu umat ini Sangat Apa Begitu Meresahkan lah Masih musibah pandemi ini Meresahkan umat Tapi keresahan itu Seakan-akan dilengkapi Dan disempurnakan oleh negara Begitu Nah oleh apa Oleh Kegaduhan-kegaduhan yang Diproduksi Oleh Pejabat-pejabat negara Yang saat ini yang kita tahu Terakhir oleh Menteri Agama Bapak Faru Rozi Yang dimana pernyataan itu Cukup mendiskreditkan Kelompok Tertentu Kita sebut saja Umat Islam Yang menyatakan Bahwa Yang sejak awal itu Menyatakan Bahwa Cadar Terminologi yang beliau Sampaikan tentang Cadar Kemudian celana cingkang Sampai yang terakhir Kemarin Masalah Good looking Sampai Orang yang hapis itu Sebagai pintu berbang Masuknya Radikalisme Dan yang terakhir ini Tentang program Sertifikat Pencerama Nah maksud saya Apa sih Sebenarnya Maksud dari Pernyataan kontroversial Yang disampaikan Menteri Agama Bagaimana Ustaz menjadi itu Ya pertama kali Kalau terkait dengan Apa sebenarnya Maksud dari beliau Ya tentu beliau sendiri Yang mengerti Dan beliau sendiri Yang mestinya Menjelaskan Kebetulan saya bukan Cubirnya beliau Jadi saya Tidak Menjelaskan Tapi yang jelas adalah Bahwa Narasi beliau Sudah menghadirkan Pegaduhan publik Dan itu Sudah berlaku Semenjak pertama kali Beliau Rapat Di Komisi 8 DPR RI Mendapatkan kritik terbuka Daripada anggota DPR RI Jadi Sejasat itu juga Saya sudah Sampaikan Langsung pada beliau Bahwa Hendaknya Atau harusnya Menteri Agama itu Ingat betul ya Tentang Sejarah Mengapa Kementerian Agama Dibikin oleh negara Itu kan Karena negara Waktu Presiden Bung Karno Pada tanggal 3 Januari Tahun 46 Tanggal Tahun 64 Jadi beberapa belas Tidak Indonesia Merdeka Mendirikan Kementerian Agama Sebagai Apresiasi Dan terima kasih Negara Kepada Umat Islam Yang telah Berkorban Memberikan hadiah Terbesar Supaya Indonesia Tetap bersatu Tidak terpecah belah Oleh Permintaan Oleh provokasi Dan atau Oleh permintaan Dari pihak Indonesia Timur Yang akan Memisahkan dari Indonesia Kalau tujuh kata Dalam biagam Jakarta Tetap ada Di dalam Pancasila Karena Tokohuman Islam Empat orang itu Ada dari Enuki Ajiwayed Hashim Ada dari Muhammadiyaki Bagusadiku Sumo Ada Mr. Kaswan Sumo Di Mejo Ada Mr. Tokoh Muhammad Hassan Mereka ditemui oleh Bung Hatta Dan kemudian Mereka menyepakati Untuk dalam rangka Menjaga kedaulatan Dan kesatuan Indonesia Supaya tidak pecah belah Akibat daripada Adanya separatisme itu Maka mereka sepakat Untuk Merubah Silah pertama Menjadi ketuhanan Yang Maha Esa Selamatlah Indonesia Selamatlah persatuan Indonesia Selamatlah Pancasila Dan untuk itulah Karena Pemerintah Indonesia Bung Karno Menghadiahi umat Islam Dengan membentuk Kementerian Agama Jadi Kementerian Agama Itu dibuat Untuk memberikan Apresiasi Atas pengorbanan Hadir umat Islam Bukan malah Belakangan Dijadikan sebagai tempat Dimana Kemudian Masjid Islam Disalahpahami Dicitra negatifkan Dipersekusi Dan kemudian Diwacanakan Dengan cara-cara yang tidak adil Seperti tentang Masalah radikalisme Yang Berkali-kali Menteri menyampaikan Dan berkali-kali Dikoreksi juga Oleh anggota komisi Delapan Memperjuali umat Nah Terkira hal itu Kan saya kemarin Itu juga Mengamati bagaimana Beliau juga Selepas Belum hampir Satu kurang Ustaz sudah Buat Perjakan yang Kontroversi Dan sudah Minta maaf Saya tidak salah Sudah minta maaf Di komisi Delapan Dan kemudian Kontroversi Kembali Dan itu sudah Minta maaf Dan sepertinya Belum ya Ustaz Ya Beliau Berkali-kali Meminta maaf Di depan Komisi Delapan Tapi kemarin Diulangi kembali Dan Karena saya tegaskan lagi Jangan sampai Kemudian Minta maaf Ini nanti Akan berlanjut Kepada kontroversi Berikutnya Untuk minta maaf Lagi Harusnya Menteri Agama Justru memberikan Contoh Tentang bagaimana Menjadi muslim Yang Rahmatan Alamin Muslim yang Moderat Muslim yang Tidak radikal Muslim yang Betul-betul Mengayomi Umat beragama Khusususnya umat Islam Karena Saya katakan Sejarahnya Kementerian Agama Itu bukan Untuk justru Mempersekusi Dan atau Untuk mencitra burukan Dan atau Untuk menuduh Umat Islam Dengan tuduhan-tuduhan Yang tidak Sebenarnya Dan Itu kemarin Kami sampai Secara terbuka Dan Inilah yang Kemudian Harusnya Selalu menjadi Pegangan dari Kementerian Agama Dan itu Sudah kita sampai Sejarah dari awal Dan Beragang kontroversi Yang beliau Ciptakan Belakangan Ini kan Sesungguhnya Memang Tidak Tidak adil Dan sangat aneh Sekali Kemarin Misalnya beliau Menyampaikan Di Komisi 8 Bahwa Pernyataan beliau Tentang Radikalisme Dikalahan ASN Supaya kemudian Dibikin Tidak ada Tidak ada radikalisme Di ASN Itu beliau Sampaikan Dalam Forum Yang beliau Diundang oleh Kementerian Pan-RB Oleh Pak Cahyokumolo Kan Bila memasalahkan Yang dia Perkirakan Sebagai forum Terutup Ternyata Kemudian Terbuka Kemana-mana Saya sampaikan Dalam Tepat Kemarin Bahwa Seharusnya Dimanapun Kita berhadap Apakah dalam Forum tertutup Maupun forum Terbuka Omongan kita Satu kata Artinya Kalau kita Ngomong A Ditetut A Diterbuka A Jangan Sambil Ditetutup Ngomongnya A Diterbuka Kebalikan Daripada A Itu Tentu Tidak Dibenarkan Nah Karena beliau Diundang oleh Kemenpan RB Untuk Mencegah Terjadi Radikalisme Menyebar Di kalangan ASN Harusnya kan Beliau Bicara Dalam konteks Menpan RB Dimana Radikalisme Tentu Dalam Pemahaman Pak Cahyokumolo Pastilah Bukan hanya Terkait dengan Agama Apalagi Agama Islam Yang Dianud Oleh Pak Cahyokumolo Juga Pak Cahyokumolo Pasti tahu Persis bahwa Di Indonesia Ini ada Beragama Radikalisme Yang jelas-jelas Dilarang oleh Negara Oleh hukum Bertentangan Pancasila Misalnya Komunisme Itu jelas Radikalisme Dilarang oleh Pancasila Dilarang oleh Hukum Ada undang-undang Tentang OHP Yang juga Melarang Tentang hal itu Ada undang-undang Tentang ketaraan Negara Ada undang Tentang Ormas Yang melarang Itu semuanya Tapi Pak Menteri Agama Sama sekali Tidak menerangkan Tentang Bahaya Dari Radikalisme Komunisme Yang bisa Menyusup Kepada Mereka-mereka Yang akan Menjadi ASN Dan atau Malah Yang berada di ASN Misalnya juga Bahaya Radikalisme Separatisme Separatisme Itu jelas Radikalisme Yang lain Dan bahkan Mereka Melakukan Pemberontakan Memerdikakan Kawasannya OPM Misalnya Tapi Tidak pernah Pak Menteri Agama Bicara tentang Bahayanya Radikalisme Yang bisa Menyusup Melalui Jalur Separatisme Misalnya Kemarin Itu Ada Dua peristiwa Yang sangat Memilukan Umat Dari Sisi moral Berangkat Daripada Radikalisme Antimoral Yaitu Pedophilia Itu kan Ada orang Perancis Yang sudah tua Tapi Melakukan Kejahatan Terhadap 350 Anak Indonesia Itu Berangkali Rekor terbesar Di dunia Tapi Tidak pernah Menteri Agama Mempermasalahkan Tentang bagaimana Menjaga Moral Bangsa Anak-anak Anak-anak Ini Diselamatkan Dari Pedophilia Kemarin Juga Ditangkap Ratusan Anak-anak Muda Yang melakukan Radikalisme LGBT Bebas Kalangan gay Dan itu Ternyata 6 kali Dilakukan Tapi Tidak pernah Pak Menteri Agama Mempermasalahkan Tentang Sek Bebas Dan Bahkan LGBT Dan gay Ini Daripada Radikalisme Yang juga Sangat Membahayakan Moral Bangsa Harusnya Pak Menteri Agama Dan bicara Di kalangan Menempat FB Dalam Kota ASN Harusnya Ini juga Disampaikan Supaya Kemudian Selamatlah ASN Kita Dari Dari LGBT Dari Pedophilia Dari Nah Termasuk Yang kemarin Dikeluhkan Oleh Menteri 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 Pak Cahukumolo Adalah Belum menangkap Adanya Suatu Tren Baru Di kalangan ASN Yaitu Poliandri Poliandri Adalah Lawan Dari Poligami Seorang perempuan Mempunyai suami Banyak Ini tentu Bertentangan Dengan Pancasila Bertentangan Hukum Perkandangan Di Indonesia Bertentangan Dengan Adat Istiadat Di Indonesia Dan Itu Berkembang Artinya Kan Ini juga Bentuk ideologi Yang radikalis Juga Yang membahayakan Moral bangsa Membahayakan ASN Tadi menarik Penjelasan dari Ustaz Tadi agak Jaringan Ustaz Iya Terputus Kenapa ini Iya Baik Ustaz Tadi menarik Apa yang Ustaz Sampaikan Karena Mengingat Apa yang Yang sudah Di Kontroversi Yang telah Disampaikan Oleh Menteri Agama Itu Semua Muaranya Kepada Isu Radikalisme Sebenarnya Pemahaman Definisi Radikalisme Ini juga Sangat Beragam Dan pro kontra Begitu Ustaz Ustaz Bagaimana Apa sebenarnya Menurut Ustaz Tentang radikalisme Ya Radikalisme Adalah Satu Ideologi Yang Ingin Melakukan Segala satu Secara Radikal Baik itu Dalam konteks Dasarnya Ideologi Dasarnya Walaupun Aksinya Ingin Segalanya Serba Cepat Serba Kilat Sesuai Dengan Yang diinginkan Dengan Mengabaikan Pihak-pihak Yang Lain Terkait Dengan Hukum Terkait Dengan Kesepakatan Ideologi Negara Misalnya Komunisme Adalah Radikalisme Sangat Jelas Karena Mereka Ingin Merubah Negara Untuk Kembali Menjadi Seperti Ideologi Mereka Dengan Cara-cara Yang Tidak Diberangkali Hukum Bahkan Merubah Ideologi Negara Demikian Juga Kalangan Separatis Demikian Juga Kelompok-kelompok Ingin Merubah Apa yang Mereka Lakukan Itu Dan Mereka Melakukan Beragam Kegiatan Mereka Secara Masif Dan Itulah Bentuk Radikalisme Ukurannya Kemudian Adalah Sejauh Mana Ideologi Ini Kemudian Bertemu Dengan Aturan Yang Disepaket Di Indonesia Dengan Pancasila Misalnya Kalau Diberangkan Pancasila Jelas Sekali Komunisme Dengan Pancasila Separatisme Bertetangan Pancasila LGBT Dan Pindupilia Puliandri Bertetangan Pancasila Itu Jelas Semuanya Radikalisme Sama Juga Mereka Yang Melalui Jalur Agama Apapun Kemudian Ingin Merubah Ideologi Negara Ingin Memaksakan Kehendaknya Dengan Cara-cara Yang Tidak Hukum Ada Di Indonesia Kemudian Melakukan Tidakan Intoleran Seperti yang Dilakukan oleh Kalangan Komunis Dan Separatis Juga Itu Semuanya Tentu Adalah Bentuk Radikalisme Yang Harus Dikoreksi Dan Tidak Diterima Tentu Dengan konteks Pak Menteri Agama Adalah Beliau Hanya Menjelaskan Yang Terkait Dengan Agama Itu pun Hanya Agama Islam Padahal Forumnya Adalah ASN Dan Menpan RB Dan Artinya Adalah Forum Karena Kita Tahu Bahwa ASN Itu Bukan Hanya Beragama Islam Kita Tahu ASN Itu Bukan Hanya Yang Ideologinya Terkait Dengan Maslah Masjid ASN Terkena Poliandri Dan Bahkan Mungkin Juga Ada Yang Harus Di Harus Diwaswai Dibetul Jangan Jangan Kemudian Komunisme Menyebar Jangan Jangan Radikalisme Panatis Menyebar Radikalisme Poligami Poliandri Kemudian Pun Juga LGBT Menyebar Itulah Yang Harusnya Menteri Agama Yang Juga Ditugaskan Untuk Menyelamatkan Moral Bangsa Harusnya Yang Berhadir Kadar Terdepan Mempertahankan Dan Menyelamatkan Moral Bangsa Karena Sebagai Umat Islam Pasti Juga Tau Bahwa Ada Ungkapan Sangat Populer Bahwa Eksistensi Satu Bangsa Itu Diukur Dengan Bagaimana Moral Bangsa Tereksis Kalau Moralnya Hancur Maka Bangsa Ini Hancur Kalau Moral Bangsa Ini Hancur Karena LGBT Karena Sek Bebas Karena Kuliandri Karena Pidupilia Dan Komunisme Ya Semuanya Bertatangkan Dengan Pajas Baik Menarik Menarik Kemudian Semua Kontroversi Yang Suara Gado Dari Pak Menteri Agama Ini Kita Sepakati Berbuaranya Misi Radikalisme Hingga Program Yang Terakhir Yang Sesuai Dengan Tema Kita Ulang Negara Suara Gado Pemenang Islam Pemimpinan Ini Itu Juga Sedang Hangat Dan Ustaz Juga Yang Juga Salah Satu Dari Komisi 8 Yang Sangat Tegas Menolak Program Ini Itu Bisa Diceritakan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Iya Ini Program Terkait Dengan Semula Sebutannya Adalah Sertifikasi DAI Atau Pencerama Tapi Karena Kritik Di mana-mana Dirubah Oleh Beliau Menjadi Program DAI Bersertifikat Atau Pencerama Bersertifikat Cuman Bulat-balik Saja Permainan Semantik Saja Karena Tidak ada Yang Namanya DAI Bersertifikat Kalau Tidak ada Programnya Yang Bernama Sertifikasi DAI Emang Bisa Dibat Bersertifikat Tanpa Ada Program Yang Dibat Sertifikasi Itu Nah Yang Jadi Masalah Adalah Pertama Definisi Daripada Dan Atau Terukur Bersertifikat Itu Apa Itu Juga Tidak Jelas Kalau Lagi-lagi Hubungannya Dengan Radikalisme Ya Kalau Kemudian Cara Pandang Pak Menteri Agama Radikalisme Semacam Itu Ini Kan Menjadi Satu Hal Yang Pada Gilirannya Akan Menjadikan Isu Ini Sebagai Intervensi Negara Terhadap Para Pencerama Dan Kontrol Negara Terhadap Para Pencerama Untuk Kemudian Nanti Yang Diberikan Sertifikat Adalah Yang Sesuai Dengan Pemahaman Dan Menteri Agama Yang Tidak Tidak Diberikan Tentu Ini Suatu Yang Dari Sisi Akademik Sangat Dipermasalahkan Belum Lagi Dari Sisi Apa Namanya Kelayakan Untuk Yang Mensertifikasi Itu Siapa Apakah Menteri Agama Yang Mensertifikasi Atau Yang Lain Karena Banyak Orang Yang Mensertifikasi Harus Lebih Terbukti Bahwa Dia Layak Untuk Memberikan Sertifikat Karena Banyak Orang Mengatakan Agar Kemudian Program Semacam Ini Bisa Dilaksanakan Hendaknya Jangan Negara Yang Melaksanakan Tapi Berikan Lah Kepada Organisasinya Umat Apakah Nanya MUI Atau Yang Sebagainya Itu Satu Nomor Dua Yang Juga Menjadi Masalah Adalah Selain Dari Metodologinya Teluk Ukurnya Yang Juga Tidak Jelas Tadi Itu Dan Bisa Menghadirkan Konflik Dan Atau Salah Paham Diantara Para Dai Nanti Ada Yang Mencurigai Ini Dai Bercertifikan Kemudian Ini Tidak Kemudian Kemudian Ada Kekhawatiran Bila Nanti Ada Diskriminasi Ditinggal Lapangan Itu Tentu Bermasalah Yang Nomor Dua Menurut Saya Masalah Yang Paling Utama Juga Adalah Karena Ini Program Negara Kementerian Agama Negara Kegiatannya Melalui APBD APBN Kegiatannya Berdasarkan Undang Undang Harusnya Apapun Program Daripada Kementerian Agama Dan Apalagi Menyangkut Umat Yang Banyak Mempergunakan Anggaran Negara Potensial Menghadirkan Kegiatan Ditinggal Publik Harusnya Kan Itu Dibahas Dengan Mitranya Menteri Agama Yaitu Komisi 8 Tetapi Itu Tidak Pernah Dimajukan Komisi 8 Kalau Kita Baca Dalam Program Prioritas Kementerian Agama Di Nomor Dua Anehnya Beliau Menyampaikan Bahwa Ini Program Dikerjasamakan Dengan MUI Dengan BNPT Dengan BPIP Masalahnya Adalah Ternyata MUI Dalam SK Terakhir Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Wakil Ketua Umum Pak Dan Segen Pak Anggar Abbas Mereka Menolak Dan Tidak Mau Melibatkan Dan Dilibatkan Dalam Sertifikasi Parada Terus Bagaimana Kata Kata Kementerian Nagawas Sudah Kerjasama Ternyata MUI Mengatakan Tidak Dan Mereka Menolak Tapi Kalau Kemudian Kerjasamanya Dengan BNPT Dengan BPIP Ini Kan Menimbulkan Pertanyaan Besar Loh Sertifikasi Dari Penyeramah Melibatkan BNPT Dan BPIP Apa Hubungannya Kalau Babnya Adalah Menama Wawasan Ya Tambahkan Saja Wawasan Tapi Jangan Dikaitkan Dengan Sertifikasi Sebab Kalau Kemudian Resumennya Dari BPIP Dan BPT Pasti Kemudian Secara Mudah Kalangan Akademik Karena Saya Orang Kampus Akan Mudah Diwahami Bahwa Nanti Bahan Diantara Bahan Untuk Menguji Seseorang Itu Layak Diberi Certifikat Atau Tidak Kalau Lulus Terkait Dengan Masalah BPT Nah Itu Pembelahan Yang lain Lagi Jadi Itu Juga Menjadi Masalah Yang Mestinya Karnanya Program Ini Dihentingan Saja Karena Tidak Pernah Disepakati Oleh DPR Tidak Pernah Dan Tidak Benar Klaim Bahwa Itu Kerjasama Dengan MUI Muhammad Dia Menolak Dan Ketika Ketika Dikaitkan BNPT Dan BPIP Ini Malah Semakin Menimbulkan Kecudigaan Uman Ada Apa Dengan Ini Semuanya Dan Yang Berikutnya Menurut saya Dari Program Ini Adalah Tadi Saya Akan Kemudian Menghadirkan Saling Curiga Kalau Tentang Hafid Good Looking Masjid Bisa Menghadirkan Kecurigaan Diantara Jemaah Masjid Kalau Ini Bisa Menghadirkan Kecurigaan Diantara Para Dai Diantara Para Penceramah Nah Kalau Kemudian Belakangan Pak Dirjen Bimaj Mengatakan Bahwa Itu Kan Perkan Sukarela Itu Tidak Menghadirkan Siapapun Kata Pak Menteri Agama Dalam Rapat Kerja Dengan Kementerian 8 Kemarin Mengatakan Bahwa Para Penceramah Tidak Harus Bersertifikat Dan Dia Jamin Tidak Akan Ada Penceramah Yang Dilarang Berseramah Kalau Tidak Mempunyai Sertifikat Nah Kalau Bentuknya Buat Apa Kementerian Agama Buat Program Ini Tidak Ada Harusannya Tidak Ada Konservensi Apapun Nah Buat Apa Dipaksakan Menjadi Program Ketika Lagi-Lagi Itu Ditolak Oleh Uman Ketika Itu Kemudian Bahkan Tidak Pernah Disepakati Oleh DPR Jadi Hentikan Saja Program Ini Karena Sekali Lagi Program Ini Tidak Menghadirkan Manfaat Yang Diharapkan Bahwa Kemudian Kita Semuanya Setuju Dengan Islam Dengan Da'wah Yang Sejuk Toleran Yang Inklusif Yang Tidak Radikal Itu Semuanya Kita Sepakat Tapi Cara-cara Yang Menghadirkan Program Sertifikasi Pencerama Atau Penjelasan Beliau Tentara Radikalisme Itu Semuanya Justru Menghadirkan Pembelahan Di antara Umat Menghadirkan Pembelahan Di antara Para pencerama Dan Itu Semuanya Tidak Menghadirkan Islam Yang Rahmatan Dihar Baik Baik Ustaz Ini Kita Akan Membacakan Pertanyaan Dari Dijen Pertama Dari Buhtar Sadili Ini Pertanyaannya Ustaz Sertifikasi Dari Bukan Jalan Menunjuk Autoritarianisme Wajah Bagaimana Wujudnya Agar Tidak Mencurigakan Begitu Sad Ya Pertama Program Itu Sendiri Tadi Kalau Melihat Rumutannya Terseskutkan Pertama Tidak Pernah Dibajuan Ke DPR Tiba-tiba Jadi Program Katanya Kerjasangan Dengan MUI Ternyata MUI Menolak Justru Melibatkan BPP Dan BNPT Sulit Untuk Kemudian Publik Tidak Dicudigai Bahwa Disitu Ada Autoritarianisme Disitu Ada Pencidikan Terhadap Para Dai Terhadap Umat Penyerama Islam Bila Kemudian Diinginkan Tidak Menghadirkan Kegaduhan Pertama Hentikan Program Ini Nyatakan Program Ini Dihentikan Dengan Cara Itu Umat Sudah Sudah Lega Ini Masalah Selesai Bahwa Kemudian Diinginkan Adanya Peningkatan Kualitas Para Dai Peningkatan Bawasan Lakukan Saja Tapi Sebaiknya Memang Karena Posisi Kementerian Agama Yang Kemudian Menghadirkan Kegaduhan Semacam Ini Cenderung Menghadirkan Kecurigaan Supaya Tidak Dicurigai Biarlah Program Itu Dilakukan Oleh Lembaga Lembaga Yang Dipercayai Umat Apakah Masing-Masing Ormas Menyelenggarakan Misalnya MU Menyelenggarakan Muhammadiyah Menyelenggarakan MUI Menyelenggarakan Kampus Menyelenggarakan Dan Sudah Banyak Itu Diselenggarakan Oleh Lembaga Lembaga Tersebut Bisa Saja Kementerian Agama Fasilitasi Boleh Saja Tetapi Yang Dalam Posisi Semacam Ini Menurut saya Yang Paling Baik Kementerian Agama Menegaskan Bahwa Program Sertifikasi Itu Dihendikan Dan Kementerian Agama Meminta Maaf Atas Pegaduan Yang Telah Dibuat Ini Menarik Karena Tadi Kita Menyikup Sikap Dari Majelis Bulama Indonesia Sebagai Lembaga Yang Punya Otoritas Lebih Di Bidang Keagamaan Karena Adanya Semacam Apa Tidak Seakan-akan Kalau Masyarakat Membaca Tidak Harmonis Antara Kemenang Dengan MUI Dan Menyambung Juga Dengan Pertanyaan Selanjutnya Dari Apriyadi Rosdi Ada Yang Bilang Bahwa Penolakan MUI Lebih Karena Soal Berkurangnya Kemenangan Mereka Pengurus MUI Maunya Cuma MUI Aja Yang Memberi Sertifikat Itu Bagaimana Menurut Padahal Ya Kalau Menurut Saya Itu Suudan Pada MUI Tidak Kekurangan Keenangan Keenangan Mereka Sangat Banyak Mereka Sangat Banyak MUI Melakukan Penolakan Itu Karena Melihat Secara Objektif Bahwa Ini Memang Bermasalah Karena Tadi Saja Klaim Sudah Dikerjasama Dengan MUI Ternyata MUI Justru Malah Menolak Itu Kan Ada Masalah Jadi Dari Sisi Ini Saja Ini Permasalah Bukan Masalah Terkait Dengan Kurangnya Kemenangan MUI MUI Diklaim Atau Dicatut Sebagai Tertuju Pada Ternyata Tidak Nah Ini Saja Kan Dari Sisi Etika Dan Moral Kan Sangat Bermasalah Jadi Kalau Dari Ini Tidak Dipercaya Bagaimana Kemudian Klaim Yang Lain Bahwa Ini Program Bermanfaat Bahwa Ini Program Kemudian Meningkat Kewasaan Siapa Bisa Percaya Kalau Dengan Urusan MUI Saja Sudah Terjadi Manipulasi Terkait Dengan Apa Yang Katanya Disepakati Jadi Kalau Menurut Saya Ini Bukan Permasalahan MUI Dikurangi Kewenangan Tapi MUI Sudah Dicatut Namanya Jadi Seolah-olah Sudah Sudah Sepakat Ternyata MUI Menegaskan Bahwa Mereka Menolak Dan Meminta Itu Untuk Dihentikan Sebab Ada Pernyataan Yang Sangat Tegas Pernyataan Pribadi Saya Anggap Karena Saya Lihat Kemarin Sekjen Anwar Abbas Menyampaikan Bahwa Kalau Misalnya Diteruskan Beliau Mengumurkan Diri Dari Sekjen MUI Itu Tapi Setelah Itu Ada Surat Resmi Surat Resmi Yang Berkop MUI Bukan Hanya Pak Anwar Abbas Tapi Juga Wakil Ketua MUI Pak Junaidi Dan Itu Tegas Sekali Disana Bahwa MUI Menolak Dan Tidak Mau Dilibatkan Untuk Program Sertifikasi Atau DAI Dan Penyerah Bersertifikat Kalau Sekiranya Program Ini Dihentikan Apa Program Yang Lebih Urgen Lagi Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Sementrian Agama Menurut Ya Justru Tadi Saya Katakan Di Pandemi Covenantin Ini Kan Kalau Kita Merujuk Kedalam Hazana Islam Itu Salah Satu Yang Kemudian Dirujuk Di Era Modern Sekarang Ini Adalah Pernyataan Dari Ibn Sina Yang Disebut Sebagai Bapaknya Para Dokter Beliau Dari Dulu Sudah Berbilang Abad Berbilang Abad Yang Lalu Menyampaikan Bahwa Untuk Mengatasi Dampak Negatif Dari Penyebaran Wabah Adalah Jangan Panik Jangan Kalau Kita Tidak Menjadi Korban Daripada Isu Yang Dikembangkan Tidak Menyampangkan Menghadirkan Hal-hal Yang Kemudian Membuat Kita Galau Dan Resah Munculnya Beragam Stereotyping Moment Framing Tentang Radikalisme Kemudian Sterisasi ASN Dan Menyasar Kuman Islam Ini Menimbulkan Kegaduan Menimbulkan Ketidak Ketidak Nyamanan Dan Menimbulkan Keresahan Itu Akan Menimbulkan Tidak Melemahnya Imunitas Akan Menimbulkan Stres Akan Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Dinasihatkan Oleh Ibn Sina Jadi Kalau Dalam COVID-19 Karena Harusnya Kementerian Agama Jangan Membuat Kepernyataan Dan Kebijakan Yang Membuat Gaduh Yang Membuat Resah Yang Membuat Panik Karena Itu Tidak Membantu Membrantas COVID-19 Tapi Bahkan Memudahkan Penyebaran Daripada Virus COVID-19 Nomor Dua Banyak Sekali Program Dari Kementerian Agama Yang Dibahas Dengan Komisi Delapan Terkait Dengan Membantu Masyarakat Negara Dan Umat Untuk Mengatasi Masalah COVID-19 Dan Itu Sudah Awas Sekali Kita Perjuangkan Kita Sampaikan Agar Kementerian Agama Betul-betul Juga Menjadi Bagian Daripada Yang Melaksanakan Fungsi Dan Tugas Negara Membantu Dan Menyelamatkan Bangsa Dari COVID-19 Seluruh Bantuan Dari Kementerian Agama Tidak Mengalami Dan Tidak Beliau Dilakukan Pemotongan Tapi Kemarin Kita Menemukan Keras Dari Komisi Seluruhnya Dari Pimpinannya Sampai Seluruh Anggotanya Semuanya Mengkritik Dan Sangat Keras Kritikannya Yaitu Mengkritik Tentang Tidak Dilaksanakannya Kesepakatan Tidak Adanya Pemotongan Itu Karena Ternyata Terjadi Pemotongan Untuk Biaya Atau Persis Dari 2 Triliun Anggaran Yang Dipotong Untuk Kepentingan Kepenting Ada Yang Dari BOS Yang Akumulasinya Bisa Sekitar 800 Milyar Rupiah Kan Kita Kritik Keras Itu Dan Saya Apresiasi Bahwa Menteri Agama Secara Terbuka Di Itu Menyampaikan Bahwa Beliau Siap Untuk Segera Mengembalikan Untuk Kemudian Segera Mendistribusikan Kepada Para Sispa Yang Berhak Kita Sampaikan Bahwa Dan Saya Sepakat Dengan Bimbingan Komisi 8 Bahwa Ya Ini Bagaimana Kemudian Kita Membantu Rakyat Untuk Rakyat Kecil Saja Pikirannya Masih Ya Sepertinya Terputus Kembali Teman-teman Jaringan Ustaz Ya Halo Ustaz Ya Potong Potong lagi Pak Siap Siap Ya Silahkan Ada lagi Saya Jadi Saya Lanjutkan Bahwa Saya Apresiasi Menteri Agama Mengakui Kesalahannya Dan Menyatakan Akan Segera Mengembalikan Potongan Itu Tapi Itu Sedih Caratan Kami Bahwa Kementerian Agama Tidak Melaksanakan Kesepakatan Dengan Komisi 8 Bahwa Ada Alasan Bahwa Ini Adalah Dari Kementerian Keuangan Kita Katakan Bahwa Ya Oke Lah Itu Harus Dari Kementerian Kawan Tapi Kan Yang Dipotong Tidak Harus Dari Dana Yang Untuk Bantuan Operasional Sekolah Bagi Siswa-siswa Yang Susah Dan Miskin Itu Kan Bisa Diambil Dari Dana-dana Yang Lain Apakah Kunjungan Kerja Atau Dan Apapun Yang Bisa Diambil Jadi Saya Mengatakan Bahwa Banyak Sekali Program Yang Masih Bisa Dilakukan Termasuk Saya Sampaikan Kritik Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Mereka Bisa Mendapatkan Anggaran Sekitar 9 Triliun Untuk Membantu Pelajar Mendapatkan Pulsa Dan Mendapatkan Internet Disubsidi Gratis Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tapi Ini Tidak Ada Di Kementerian Agama Sejak Dari Awal Saya Sudah Mengingatkan Agar Kementerian Agama Betul-betul Mengantisipasi Dan Membantu Siswa Di Madrasah Maupun Di Pesantren Maupun Di Perbandingi Islam Atau Perbandingi Agama Yang Lain Atau Sekolah Agama Yang Lain Karena Kalau Diberlakukan Sistem Sekolah Jarak Jauh Ya Mereka Pasti Terdampak Mereka Sangat Mungkin Apalagi Di Sekolah Sekolah Agama Ini Umumnya Dari Sisi Ekonomi Lebih Rendah Lagi Mereka Tidak Punya HP Mungkin Juga Karena Mereka Berada Di Kawasan Yang Tidak Ada Wifi Internet Juga Susah Pilih Pulsah Juga Tidak Punya Sejak Dari Awal Kita Ingatkan Agar Betul-betul Kementerian Agama Membuat Program Dan Anggaran Yang Bisa Membantu Anak-anak Siswa Belajar Pada Era Semacam Ini Baik Itu Melalui TV Seperti Yang Dilak Pembelian Pembelian Bidayaan Wapun Melalui Membantu Untuk Pembelian Yang Tidak Diperlukan Seperti Radikalisasi Dan Sebagainya Seperti Halnya Pemotongan Yang Dilakukan Oleh Menteri Agama Terhadap Madrasah Itu Yang Kemudian Dikebalikan Ya Rencananya Apakah Menteri Agama Ternyata Di bawahnya Yang Menteri Akibatnya Beli Mengertai Kesalahan Itu Dan Akibatnya Minta maaf Dan Apakah Ini Bisa Berlaku Juga Desakan Seperti Yang Dilakukan Komisi 8 Terhadap Program Sertifikat DAI Ini Kemarin Sudah Tegas Komisi 8 Dari Beragam Pihak Beragam Fraksi Semuanya Satu Kata Mereka Menolak Cara Sertifikasi Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Bisa Mengerikan Masalah Masalah Ini Tetapi Memang Kemarin Menteri Agama Secara Formal Hanya Mengatakan Ya Kaksami Terima Masukannya Blah Tetapi Sayang Sekali Kemarin Dalam Keputusan Tidak Secara Definitif Dicantumkan Iya Pak Abu Hori Minta Dari BKS Minta Untuk Agar Hal-hal Yang Lain Seperti Masalah Ini Juga Disebutkan Dalam Keputusan Saya Karena Hadir Secara Virtual Juga Saya Sampingkan Secara Virtual Agar Itu Dicantumkan Tapi Ternyata Itu Belum Dicantumkan Tapi Saya Berharap Bahwa Kritik Daripada Masyarakat Apa yang Disampaikan Komisi 8 Lebih dari Jelas Lebih Daripada Cukup Dan Kalau Benar Dikata Kementerian Agama Bahwa Sertifikasi Itu Bukanlah Satu Keharusan Tidaklah Harus Setiap Dai Mempunyai Sertifikat Dan Dirjen Mengatakan Bahwa Itu Bukan Keharusan Tidak Ada Dampaknya Tidak Konsekuensinya Apapun Ya Hentikan Saja Tidak Ada Konsekuensinya Tidak Wajib Tidak Harus Selang Apa yang Juga Dilanjutkan Kalau Kemudian Pertama Ditolak Oleh Mitra Kerja Komisi 8 Kalau Itu Ditolak Oleh UMAT Oleh MUI Kalau Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Dan Malah Menghadirkan Kegaduhan Yang Harusnya Kita Hindari Ketika Kita Sedang Terkena COVID-19 Apa Pesan Untuk Menteri Agama Secara Personal Tadi Saya Sampaikan Pesan Saya Dan Itu Saya Sampai Secara Langsung Di Depan Beliau Pada Waktu Ketama Komisi 8 Dengan Menteri Agama Waktu Itu Belum Ada COVID-19 Saya Sampaikan Pak Menteri Tadi Tidaknya Anda Ingat Betul Dengan Sejarah Pembentukan Kementerian Agama Kementerian Agama Ini Didirikan Oleh Negara Karena Negara Berterima Kasih Kepada Umat Islam Karena Tadi Menyelamatkan Pancasila Janganlah Dari Timbar Kementerian Agama Justru Menghadirkan Hal-hal Yang Justru Tidak Sesuai Dengan Latar Belakang Perdirian Kementerian Agama Saya Sampaikan Juga Kemarin Bahwa Yang Pernah Jadi Menteri Agama Dari Kalangan Militer Bukan Hanya Pak Terimit Tahir Sebelumnya Ada Alam Serhat Perwira Negara Mereka Militer Tapi Ternyata Mereka Menghadirkan Kebijakan Kementerian Yang Nyaman Di kalangan Umat Yang Membersamai Umat Yang Menghadirkan Kebersamaan Dengan Umat Dan Tidak Menghadirkan Kegaduhan Dengan Umat Saya Berharap Bahwa Kalaupun Beliau Lanjut Di Kementerian Agama Tidaknya Betul-betul Dalam Semangatnya Pak Alamsa Dalam Semangatnya Pak Termit Tahir Dan Kemudian Tidak Menghadirkan Kegaduhan Tapi Tidak Menghadirkan Kegaduhan Di kalangan Berdirinya Kementerian Agama Untuk Menghormati Dan Terima kasih Pada Umat Islam Dan Tidak Untuk Menghadirkan Kegaduhan Dan Apalagi Menuduh Mencurigai Dan Memframing Terkait Radikalisme Terkait Dengan Umat Padahal Umat Adalah Justru Pihak Yang Diapresiasi Negara Termasuk Ketika Melawan PKI Umat Jelas Dengan Negara Menyelamatkan Indonesia Dari Pemberontakan PKI Dan Menarik Oke Ustaz Yang terakhir Harapan Dan Pesan Ustaz Kepada Umat Ustaz Di era Baik Kepada Umat Islam Tentu Saya Ikut Prihatin Karena Umat Banyak Juga Yang Menjadi Korban Daripada COVID-19 Pastilah Karena Memang Indonesia Beragama Islam Termasuk Para Dokternya Termasuk Juga Para Perawatnya Dan Kita Prihatin Dan Saya Hari Ini Buat Tulisan Ketika Kemudian Kondisinya Sudah Sangat Luar Biasa Rekor Dari Korban COVID-19 Sudah Tertinggi Di Asia Tenggara Tertinggi Di Tingkat Dunia Pun Kita Sudah Masuk Dalam Sepuluh Besar Ini Tentu Hal Yang Memprihatinkan Dokter Yang Meninggal Bahkan Persentasenya Tertinggi Di seluruh Dunia Dan Itu Sangat Mengkhawatirkan Karena Saya Berharap Umat Untuk Betul Memastikan Bahwa Kita Menjadi Bagian Dari Ahlusunah Wajama'ah Ahlusunah Wajama'ah Itu Salah Satu Akidahnya Bukanlah Akidah Fatalisme Bukan Jabriyah Kalau Jabriyah Itu Akidahnya Adalah Sudah Kita Pasas Saja Sama Allah Yang Menakdirkan Adalah Allah Atau Yang Mengatakan Kemudian Saya Tidak Takut Kecuali Pada Allah Dan Tidak Takut Dengan Corona Tapi Biasanya Kawan Ini Juga Berani Jalan Di Tengah Jalan Jalan Tol Kemudian Lampu Merah Kemudian Nyebrang Pasti Juga Tidak Berani Jadi Kita Mengajarkan Agar Kita Mempunyai Ikhtiar Seperti Rasulullah Pernah Nyampaikan Bahwa Kalau Anda Berada Di Satu Kawasan Yang Sedang Menyebar Wabah Maka Larilah Tinggalkan Kawasan Itu Sebagaimana Anda Lari Meninggalkan Binatang Buas Yang Bernama Harimau Kemudian Itu Dicontohkan Ketika Beliau Tidak Mau Masuk Kekawasan Yang Merebah Wabah Di Daerah Amwas Di Daerah Syria Asyam Ketika Beliau Ditanya Oleh Seorang Sahabat Yang Lain Kenapa Anda Tidak Berani Masuk Apakah Anda Takut Dengan Takdir Allah Kenapa Anda Lari Dari Takdir Allah Kemudian Menyampaikan Bahwa Ya Saya Lari Dari Takdir Allah Menuju Bara Takdir Allah Yang Lain Yaitu Ikhtiar Menghadirkan Keselamatan Kesehatan Jadi Kalaupun Kita Sekarang Berikhtiar Untuk Melakukan Sehat Itu Bukan Karena Kita Tidak Tidak Tawakal Bata Allah Bukan Karena Kita Tidak Beriman Bata Allah Tidak Beriman Bata Takdir Kita Beriman Bata Takdir Justru Karena Kita Beriman Kepada Takdir Maka Tidak Takdir Adalah Perintah Allah Agar Kita Selalu Mencari Yang Baik Menghadirkan Yang Hasanah Meninggalkan Yang Say'ah Menghadirkan Yang Ma'ruf Meninggalkan Yang Mungkar Yang COVID-19 Adalah Yang Mungkar Yang Sehat Tentu Yang Ma'ruf Jadi Karnanya Mari Kita Menyelamatkan Diri Menyelamatkan Keluarga Menyelamatkan Yama'ah Yama'ah Masjid Kiai Para Pimpinan Pantai Islam Pimpinan Orang Islam Bersama Dengan Toko-toko Bangsa Yang Lain Bung Karno Bung Hatta Dan Sebagainya Mamak Yamin Dan Sebagainya Kita Selamatkan Dari Virus Yang Bernama Penjajahan Asing Belanda Maupun Jepang Dulu Mereka Menyelamatkan Indonesia Dari Penjajahan Belanda Dan Jepang Sekarang Kita Tentu Bersama Dengan Bangsa Indonesia Menyelamatkan Bangsa Indonesia Dari Penjajahan Virus Covid-19 Saya yakin Kita Bisa Harus Kita Melaksanakan Kita Tidak Bisa Meminta Kepada Tentu Kita Sangat Sangat Mengkritisi Pemerintah Yang Sekarang Ini pun Masih Tarik Ulur Pak Jokowi Belakangan Kemudian Menyadari Bahwa Kesehatan Yang Nomor Satu Ekonomi Berikutnya Itu Disampaikan Jolai Ketua DPR Dan Kemudian Pak Anies Ketika Melihat Bahwa Covid-19 Semakin Mengkhawatirkan Jakarta Beliau Kemarin Membuat Keputusan Untuk Melakukan PSBB Kembali Tapi Kemudian Beliau Seperti Yang saya Saya Khawatirkan Ini akan Ada Menteri Dan Pihak Yang lain Yang tidak Nyaman Pertama Kali Beliau Kan Begitu Ada Kementerian Yang lain Yang Menghadirkan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Kemarin Ada Lagi-lagi Ada Menteri Sesuai Dengan Yang Diharapkan Menteri Pak Jokowi Presiden Ketua DPR Dan Itu Sesuai Dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Terkait PSBB Ini Dalam Kotex Seperti Pak Anies Tidak Lagi Memerlukan Izin Karena Beliau Sudah Dizinkan Untuk Kemudian Melakukan Nah Karnanya Saya Berharap Pihak Negara Jangan Centang Perkenaan Kayak Begini Jangan Beda Semuanya Tidak Tidak Kompat Dan Tidak Menghadirkan Ketidak Perjalanan Publik Tidak Menghadirkan Fokus Dan Tidak Tidak Menghadirkan Apa Namanya Sebuah Semangat Besar Untuk Bersama Mengatasi Harusnya Pak Jokowi Segera Menegur Para Menterinya Yang Sesuai Dengan Kebijakan Dasar Itu Dan Dudukkan Semuanya Saya Sampaikan Semestinya Yang Menjadi Panglima Menjadi Panglima Yang Berada Di Gadah Terdepan Memimpin Seluruh Perlawanan COVID-19 Dalam Presiden Supaya Kemudian Tidak Ada Yang Sana Kemari Mempunyai Wacana Yang Beda-beda Kita Berharap Itu Dan Mudah-mudahan Bisa Dilaksanakan Supaya Selamatlah Bangsa Dan Tadi Sesuai Harapan Mari Kita Sama-sama Menjaga Dari Penjajahan Apa namanya Kita Melawan Penjajahan COVID-19 Ini Terus Jaga Jarak Jangan Lupa Pakai Masker Teman-teman Semua Dan Selantiasa Sehat Selalu Sekali lagi Kita Ucapkan Terima Kasih Banyak Ustadz Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Ustadz Sehat Selalu Dan Silahkan Ustadz Disapa Dan Boleh Mengundurkan Diri Silahkan Baik Terima kasih Sahabat Semuanya Salam Merdeka Merdeka Dari COVID-19 Dan Merdeka Dari Segala Yang Buat Kita Dikerjain Akibat Isu Radikalisme Dan Segala Hal Yang Tidak Membantu Untuk Kita Mengatasi Penjajah COVID-19 Selamat Sihat Wala Fiat Menampai Allah Selalu Menyertai Kita Semuanya Terima Kasih Banyak Ustadz Inai Berlayar Kami Sahabat